Intro Masyurul Muslimin Jamaah Sholat Jumlah Akhimatumullah Marilah pertama-tama kita panjatkan Puji syukur kita kehadiran Allah SWT Pada siang hari ini Kita masih diberi Kesempatan oleh Allah SWT Untuk menambah Bundi-bundi pahala kita Yang akan kita persembahkan nanti Ketika kita menghadap Allah SWT Dengan mengerjakan Sholat Jumlah Perjamaah Mudah-mudahan Ibadah kita di siang hari ini Semuanya diterima oleh Allah SWT Amin Maka sisa umur kita ini Akan dijadikan oleh Allah Sisa umur yang khusus Para hadirin jamaah Solat Jumlah yang dimuliakan Allah SWT Allah SWT Menciptakan manusia Tidak dibiarkan Tanpa bedoman Tanpa betunduk hidup Sebagaimana seorang astronot Yang akan terbang ke bulan Maka dikasih Tata cara bagaimana hidup di sana Yang mengatur adalah manusia yang ada di bumi Ketika astronot itu sudah di angkasa Terus komunikasi Dengan yang ada di bumi Mengikuti pendunjuk-pendunjuk yang ada di bumi Maka astronot itu akan selamat Dan sampai kembali ke bumi Dalam keadaan sehat Tetapi sebaliknya Perajama sekalian Kalau astronot itu memutus Atau putus kontak Dengan bumi Sudah tidak ada lagi Yang diikuti Petunjuk-petunjuk yang ada di bumi Maka Mereka dia akan Celaka Dan tidak akan bisa lagi Kembali ke bumi Karena meninggalkan Perintah-perintah yang ada di bumi Begitu juga Para jamaah sekalian Manusia Sekali lagi Tidak dibiarkan oleh Allah Diciptakan Terus dibebaskan Tidak diberi aturan Maka Allah membuat aturan Petunjuk hidup Way of life Supaya kita ini selamat Jangan sampai kita Tidak selamat Maka petunjuk-petunjuk Allah itu tertuang Dalam Al-Quran Yang setiap hari kita baca Setiap hari kita berdoa Kita sering membaca itu Al-Quran Al-Quran mudah-mudahan Allah jadikan imaman Petunjuk hidup Cuma Sudah jarang Sekarang Al-Quran dijadikan imaman Hanya sebatas Hero atan Bacaan Oleh sebab itu Para jamaah sekalian Yang dimuliakan Allah SWT Kalau kita Pengen selamat Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Al-Quran Apa yang di dalamnya 100% Pasti benar Yang Allah beritahkan Pasti manfaat untuk kita Yang Allah berlarang Pasti mahlur untuk diri kita Hadirin jamaah Solat Jumah Yang dimuliakan Allah SWT Selanjutnya Menurut Allah SWT Siapapun yang Pengen hidupnya berkah Solusinya Harus mengerjakan Wahab Sering kita baca Mungkin pada jamaah sekalian Sudah afal Di luar Pala ayat ini Marilah kita Amati Kita lihat artinya Setelah itu kita kerjakan Bismillahirrahmanirrahim Walau anna ahlal kuro Amanu Wattakau La fatahna alaihim Barakatim Min as-samahi wal-or Walakin kardabu Fa'akadnahum Dimadahu Yaksimu Al-A'raf 96 Allah SWT Berfirman Walau anna ahlal kuro Al-Mukadhibi Seandainya Penduduk daerah Al-Mukadhibina Mereka itu Sudah mendustarkan Allah Dan Rasulnya Sudah gak percaya Allah Gak percaya Rasul Kira-kira Orang Atheis Tapi Tapi amanu Setelah itu Mereka beriman Billahi warasuli Iman kepada Allah Allah itu Zat yang menciptakan kita Allah itu Zat yang harus kita sembah Allah itu yang Zat yang memberi apapun Kepada kita Baik sifatnya yang menyenangkan Ataupun Yang tidak menyenangkan Percaya Amanu Setelah Mukadhibina Amanu Beriman kepada Allah Dan Rasulnya Nabi Muhammad Panutan hidup kita Disamping amanu Para jamaah segalian Ada terusannya Waktakau Yang kedua Setelah beriman Kepada Allah Terusannya adalah Waktakau Menjauhi Perbuatan Kufur Dan menjauhi Perbuatan Masyid Ingkar kepada Nikmat-nikmat Allah Dijauhi Betul Maka seluruh Yang ada Di bumi ini Itulah Pemberian Allah Yang luar biasa Kepufuran Dibuang Jauh-jauh Masyid Sedikit pun Tidak pernah Disentuh Dibuang Tidak Dikerjakan Maka Kalau ada Orang Di suatu Daerah Suatu Bangsa Sudah Amanu Billahi Warasuli Yang kedua Sudah Tidak Kufur Lagi Kepada Allah Dan yang kedua Sudah Tidak Mengerjakan Maksiat Kepada Allah Janji Allah Kami akan Buka Kami akan Buka Kata Allah Barakatin Barakatin Jama' Dari Barakah Artinya Barakah Itu Ziyad Duh Khair Fishyid Makanya Sering Kalau kita Ketemu Orang Soleh Doain Saya Fakiyai Parah Baik Supaya Hidup Saya Semakin Berkat Supaya Bertambah Kebaikan Dibuka Oleh Allah Langit Menurunkan Hujan Dihidupkan Oleh Allah Tumbuh Tumbuhan Makanan Buat Buat Tanah Hidup Dengan Senang Karena Rumput Begitu Suburnya Dari Bumi Allah Tumbuhkan Berbagai Macam Makanan Makan Rezekinya Barakat Terus Bertangkan Karena Saratnya Diaman Waktakau Maka Siapapun Masyarakat Dimanapun Asal Sudah Mengerjakan Aman Waktakau Jaminannya La Fatah Nala Farokatim Minas Samani Wal Fak Jadi Kalau Ada Orang Pungin Hidupnya Berkat Dua Itu Dikerjakan Pasti Berkat Allah Tidak Akan Pernah Ikat Janji Allah Tidak Akan Pernah Ikat Janji Yang Sukai Terjadi Adalah Makhluk Yang Kedua Para Jemaah Sekali Tetapi Manusia Itu Kembali Mendustakkan Lagi Mereka Sudah Tidak Percaya Allah Buktinya Kemaksiatan Meraja Meraja Lela Orang Yang Jelas Korupsi Ditangkap Masih Bisa Terseling Dengan Manis Seakan Akan Allah Tidak Ada Seakan Akan Dia Tidak Dihisat Di Sumpah Hari Akhir Seakan Akan Akhir Itu Tidak Ada Seakan Akan Dunia Ini Segala Bagaimana Bergauran Bebas Ada Di Mana Tahun Baru Yang Seharusnya Kita Duduk Bersimpul Di Rumah Kita Masing-masing Di Mushollat Di Masjid-masjid Istiqlosa Bertawajuh Kepada Allah Tapi Apa Yang Terjadi Kumpul Di Lapangan Lapangan Besar Hotel Hotel Penuh Taman Taman Penuh Sampai Ada Masyarakat Yang Mengadakan Pistasik Sampahnya Apa Sampahnya Sampah Kondo Ini Terjadi Di Bumi Kita Nantang Allah Bukan Sembunyi-sembunyi Tetapi Sudah Terang-terangan Koruptor Bangga Berzina Bangga Saling Berbusuan Saling Mencaci Mati Silahkan Dilihat Di Medsos Berbuat Berbusuan Bangga Menghina Membuka Alim Seseorang Sudah Tidak Takut Lagi Kepada Allah Mereka Bangga Akan Kekufuran Dan Mereka Bangga Akan Masyian Mereka Terus Menumpuk Dosa Seakan Akan Setelah Mati Selesai Padahal Kemalian Disitulah Awal Hidup Yang Sebenarnya Para Jamaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kalau masyarakat Sudah Begitu Orang Belajar Agama Sudah Hikah Mau Beberapa Beberapa Bulan Yang Lalu Sesuan Kabu Yang Muhtadi Di Banten Beliau Bilang Banten Sekarang Diuji Oleh Allah Berbagai Ujian Laut Laut Yang Bersahabat Sekarang Marah Air Puluhan Bis Hilang Ratusan Orang Hilang Karena Dulu Banten Terkenal Dengan Satu Juta Santri Sekarang Mungkin Seratus Seratus Tidak Ada Itu Kata Al-Muqar Rauh Ya Muhtadi Mungkin Seratus Rp. Tidak Ada Orang Disuruh Tahan Kepada Allah Tidak Malu Hobinya Hanya Senang Senang Di Dunia Seakan Akan Dunia Sudah Finis Sudah Tidak Ada Lagi Kehidupan Pada Dunia Ini Adalah Tempat Menanam Kebaikan Dunia Masrohatul Akhir Dunia Ini Tetap Menanam Tempat Menanam Yang Paniknya Di mana Di akhirat Maka Salah Bisa Kalau Ada Orang Hidup Di Dunia Enak Enak Kematian Itulah Enak Al-Mautu Rohadul Mumin Kata Rasulullah Kematian Adalah Istirahat Orang Mumin Dia Tinggal Menikmati Kesenangan Di Al-Mu'min Makanya Dalam Hadis Yang Lain Adun Dunia Sijid Mumin Dunia Ini Bagikan Penjara Bagi Bagi Orang Mumin Tidak Bebas Orang Mumin Di Dunia Banyak Atum Banyak Larangan Tapi Wajah Nadul Kafir Bak Surga Bagi Orang Kafir Mata Orang Mumin Yang Benar Seperti Orang Yang Di Dalam Penjara Pengen Segelar Keluar Orang Di Penjara Pengen Segelar Maka Bagi Orang Mumin Yang Sudah Takut Kepada Allah Keluar Dari Dunia Bukan Hal Yang Menyedikan Bukan Hal Yang Menakutkan Tetapi Hal Yang Menyenangkan Karena Akan Istirahat Para Jemaah Yang Dimulihakan Allah Bagaimana Kalau Sudah Sudah Ikan Kepada Allah Ikan Kepada Rasul Maka Kami Akan Kasih Siksa Mereka Karena Perbuatannya Sudah Tidak Takut Lagi Kepada Allah Sudah Bangga Terhadap Maksiat Yang Dia Kerjakan Bimak Kalu Yang Siun Terhadap Apa Yang Telah Mereka Berbuat Oleh Sebab Itu Para Jemaah Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Ta'ala Berbagai Musibah Sampai Yang Detik Ini Yang Rame Dibicarakan Virus Corona Itu Semuanya Adalah Dari Allah Jadi Tidak Benar Virus Corona Itu Tentaranya Allah Sejak Sampai Tentara Virus Corona Tapi Ada Orang Yang Disebut Pustai Mengatakan Virus Corona Tentaranya Allah Untuk Menghancurkan Orang Ateis Tentara Ternyata Corona Datang Ke Indonesia Datang Ke Arab Saudi Berat Tentara Allah Bancuri Orang Islam Yang Begini Tentunya Tidak Harus Kita Ikuti Virus Corona Adalah Pemberian Allah Supaya Kita Ingat Muhasabah Diri Jangan Terus Berbangga Dengan Maksian Jangan Terus Bangga Dengan Mencari Hata Yang Haram Jangan Terus Bangga Dengan Pergaulan Yang Bebas Ikuti Aturan Allah Selamat Ikuti Aturan Allah Pasti Selamat Maka Disamping Usaha Mohir Yang Tadi Sudah Disampaikan Junci Tangan Emang Junci Tangan Tidak Ajaran Islam Ajaran Islam Kebersihan Di Majin Majin Yang Bersih Apalagi Ajaran Islam Semua Itu Ajaran Islam Cuma Pelan Pelan Kita Tinggalkan Maka Oleh Sebab Itu Para Jamal Sebalian Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disamping Kita Usaha Zohir Kebersihan Kita Jaga Pakaian Kita Jaga Kebersihan Bertemu Orang Juga Jangan Sembarangan Itu Usaha Zohir Berantinya BBNU Mengeluarkan Instruksi Supaya Kita Sering Membaca Salawat Salawat Tibil Para Diyai Membuka Kitabnya Masih-Masih Memberikan Doanya Masih-Masih Tinggal Dipilih Mana Yang Diakin Kita Harus Yakin Kalau Yakin Pasti Manfaat Malam Yang Yakin Malam Yang Tafiq Kalau Tidak Yakin Tidak Mungkin Ada Manfaat Maka Apapun Yang Kita Kerjakan Kita Harus Yakin Allah Memberikan Manfaat Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Penyakit Yang Mengkirim Melalui Virus Corona Ini Mudah-mudahan Allah Sudah Dibaskan Dari Negeri Kita Tercinta Termasuk Yang Di pusatnya Di Cina Kita Doakan Semuanya Orang Islam Doanya Tidak Semuanya Didoain Urusan Hidayah Urusan Allah Bukan Urusan Kita Sekali Lagi Mudah-mudahan Ujian Yang Oto' Berikan Kepada Kita Segera Allah Angkat Dan Badan Kita Semuanya Diurikan Kesihatan Supaya Kita Terus Bisa Mengabdi Kepada Allah Hantai Yakti Yang Kali Yakin Sampai Kematian Menjemput Diri Kita Masing-masing Mudah-mudahan Ada Manfaat Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri Innal Insana Lafi Husri Ijinkan Ayah Ijinkan Ibu Ijinkan Kami Pergi Berjuang Di Bawah Di Badan Menjirahim Majulah Ayo Majulah Badan